Halo semuanya, balik lagi ke Day 5 dari 100 Days UI Excellence. Nah, di Day 5 ini bakal berbeda sama sebelumnya, karena kita bukan ngikutin tutorial, tapi belajar tren desain 2023. Nah, yang bakal populer kemungkinan pertama kali itu adalah motion design. Yang kedua, itu akan ada parallax effect yang biasa di website. Yang ketiga, itu ada animation, terutama complex animation. Yang keempat, itu minimalism yang sampai sekarang masih dipakai di UI Design. Yang berikutnya ada gradient, nah disini tuh semuanya aku belajar dan juga taking notes dari videonya Male Witch. Nanti aku cantumin ya teman-teman. Terus juga ada high contrast, itu tentunya masih jadi trend sampai sekarang. Teman-teman bisa lihat di berbagai website. Nah, ini aku juga nyatet semua kayak penjelahannya yang mungkin akan berguna. Juga ada dark theme atau kosmik, terus ada real life morphism, jadi kayak glass morphism, clay morphism. Ada huge typography, terus juga trending font yang bakal bermain plan penting di 2023 ini. Ada brutalism dan nostalgic, tapi kebanyakan gagal untuk memakainya. Kecuali yang contoh bagusnya itu gumroot yang berhasil untuk memakai brutalism design. Lalu juga aku lihat di video lainnya ada overlapping components yang nomor 12. Nah, semua summary-nya aku masukin di newsletter aku. Kalau mau, bisa cek di bio atau di pin comment. See you di day 6.